Nah, jadi saya coba lihat saja gini ya, bedanya antara HR dengan HRM, ya. Kalau human resources itu sifatnya multidimensi. Jadi kalau kita bicara tentang human resources, kita bicara tentang kemampuannya, knowledge-nya dan skill-nya yang biasanya direpresentasikan berdasarkan talenta dan juga sikap dari orang-orang yang dipekerjakan di dalam suatu organisasi. Sedangkan human resource management itu merupakan bagian atau concern dengan human resources dari suatu organisasi. Jadi pengelolaannya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, human resource versus human resource management. Nah, kita lihat di sini, kalau HRM itu concernnya gimana supaya kolaborasi antara orang itu berjalan dengan baik. Jadi beda nih, dia kerjaannya tadi udah disebut tuh sama Iman ya, mulai dari recruitment, selection, pengembangan, pemanfaatan, kompensasi, dan bagaimana memotivasi sumber daya manusia itu di dalam suatu organisasi atau melalui suatu organisasi. Misalnya kayak metro gitu kan, banyak itu karyawannya gitu ya. Nah, karyawannya itu punya skill yang berbeda-beda, punya talenta yang berbeda-beda, sehingga HRM di situ memang berkewajiban untuk bagaimana memanfaatkan SDM yang berbeda-beda itu. Nah, kita lihat di sini, human resource ya, secara definisi. Jadi tadi sudah ya, jadi kita lihat di sini total knowledge ya, skill, kreative ability, talent, dan attitude dari suatu organisasi, organisasi, ya, angkatan kerjanya, termasuk di dalamnya itu nilai-nilai, attitude ya, kepercayaan, keyakinan, ya. Sehingga kalau kita lihat mungkin kalau di metro itu orangnya itu muda-muda milenial misalnya ya, beda dengan di TVRI misalnya gitu kan ya, beda juga dengan di Indosiar ya. Jadi kita lihat misalnya, kemudian kalau dari national point of view, human resource ini bisa didefinisikan sebagai suatu ya, pengetahuan, keterampilan, kreativity, abilities ya, talent, dan attitude yang diperoleh dari suatu populasi. Jadi misalnya populasi kita di Indonesia, populasi ini kayak apa sih, oh SDM-nya masih lemah gitu, karena lebih banyak yang tidak berpendidikan, rata-rata pendidikannya tidak tamat SD gitu ya misalnya gitu kan. Kemudian kalau kita lihat, oh kalau kru-kru di metro TV itu keren-keren semua gitu ya, muda-muda, milenial gitu ya, dan mereka sudah mengikuti latihan macam-macam. Nah, terus kalau dari national point of view, dari viewpoint of individual ya, biasanya ini ya merepresentasikan gitu ya, kemampuan yang sikapnya itu diperoleh ya, dalam bentuk pengetahuan, skill ya, yang memang dibutuhkan oleh karyawan. Nah, karyawan ini beda-beda ya, misalnya gini, kalau kita jadi dosen ya, menjadi dosen. Tetapi dengan yang berubah, orang yang tidak perlu, yang tidak perlu apa istilahnya, tidak perlu dokter juga, ambil dokter. Sehingga tempo yang terbaru itu obra gelar dokter honoris kosa gitu ya. Ya, padahal sebenarnya mereka nggak perlu gitu. Tapi kalau seorang dosen itu memang perlu, bahkan sampai kepada profesor. Pengusaha juga nggak perlu, banyak pengusaha-pengusaha sukses gitu ya, yang pendidikannya itu cuma-cuma SD, tapi eksperiennya itu, skill-nya itulah yang membedakan dia dengan sumber daya yang manusia yang lainnya. Jadi tidak selalu pendidikan itu is number one gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih, peran sumber daya manusia dalam organisasi. Jadi, peran SDM ini dalam organisasi sangat penting karena dia merupakan pengelola sistem. Jadi, suatu perusahaan yang baik, suatu organisasi yang baik, suatu institusi yang baik, pasti punya SDM juga yang mumpuni. Kita lihat misalnya partai. Dulu partai Gokar itu terkenal ya, karena orangnya hebat-hebat di situ gitu ya. Tapi sekarang nggak tahu gimana gitu ya. Partai mana nih yang orangnya hebat-hebat gitu kan gitu ya. Kemudian, posisinya dalam fungsi manajemen ini merupakan salah satu indikator penting di dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Atau misalnya kita lihat negara kita lah gitu ya. Kalau zamannya Pak Harto dulu, kita sampai hafal ya menteri-menterinya ya gitu ya. Ada Emil Salim, ada Wijayoni, Desastro gitu ya. Tapi sekarang, kita kalau ditanya, menteri ini siapa? Bentar ya, aku lihat di Google dulu ya. Karena pergantian menterinya itu begitu cepat gitu kan ya. Kalau dulu kan kayaknya menteri itu awet gitu ya. Kalau sekarang, ganti kabinet, ganti kabinet ya. Nah itu SDM merupakan aset organisasi yang sangat vital. Di mana peran dan fungsinya tidak dapat tergantikan atau tersubstitusi oleh sumber daya lainnya. Nah, tetapi di dalam era globalisasi, di dalam era digitalisasi sekarang ini, SDM ini sudah banyak ya, nanti akan digantikan oleh robot ya katanya ya. Tapi apakah benar atau tidak, kita nggak tahu ya. Ada robot untuk memberi pupuk, memberi air pada tanaman yang dulu dikerjakan oleh ibu-ibu. Ini semua teknologi akan menggeser ya. Tetapi, misalnya tetap saja manusia yang merancang kan si robot itu. Jadi saya pernah tanya ya sama cucu saya yang dokter. Itu kalau operasi pakai robot gimana caranya? Ya kita yang menjalankan, tapi itu membantu mempermudah efisiensi dan efektivitas ya dari penilaian dokter itu. Nah, kita lihat di sini, SDM dalam organisasi senantiasa berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Jadi kalau kita mau terlibat di dalam suatu perusahaan, suatu organisasi, suatu lembaga sosial, kita perlu tahu dulu nih, visinya kayak apa sih, misinya kayak apa sih, sasarannya kayak apa sih, cocok nggak sama kita? Untuk mencapainya, untuk mencapai semua ini, SDM ini harus memiliki kompetensi dan karakteristik berikut. Pertama, motivasi. Nanti motivasi kita akan bicara ya minggu keberapa tuh. Sikap atau ciri bawaan, konsep diri, pengetahuan, skill, itu penting nih. Nah, SDM ini 5 karakteristik akan berbeda ya, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu suku ke suku yang lain. Misalnya saja, sikap atau ciri bawaan. Orang Sunda sama orang Jawa berbeda ya, gitu ya. Kalau orang Sunda itu kerja, misalnya kita punya ART lah di rumah. Kalau orang Sunda itu uangnya udah rada-rada banyak, dia berhenti dulu gitu ya. Ah, di imah way lah, cici gak wala di imah. Tapi beda dengan orang Jawa. Kalau kerja itu, wah, dia investasi. Sehingga kalau Anda nanti mau lihat, coba-coba lihat gitu ya, di daerah-daerah transmigran, yang paling bertahan itu adalah suku Jawa ya. Suku Batak, Sasa gitu ya. Jadi kalau Anda pergi ke Sulawesi, ke Parigi Poso misalnya, itu di sana itu ada komunitas Jawa, ada komunitas Bali gitu ya. Karena mereka tuh bertahan. Tapi orang Sunda, waktu jadi transmigran, baru dua minggu udah gak tahan, pulang lagi dia. Ya, karena tidak tahan mental. Mengapa? Ya, karena orang Sunda itu katanya, ya saya juga tidak tahu ya, benar atau tidak, sehingga tidak mungkin tidak semua orang Sunda, tapi in general, kita ngomongnya in general gitu ya. Bahwa orang Sunda itu, apalagi perempuannya itu kemayu, ya macak-masak mana gitu. Tapi kalau orang Jawa itu luar biasa ya, perempuannya jalan di depan, lakinya jalan di belakang gitu. Nah, kemudian konsep diri, konsep diri kita ini, ya kita konsep diri orang Indonesia, konsep diri orang Jepang, konsep diri orang Cina, itu berbeda ya. Kemarin saya dengar cerita ya, bahwa dengan adanya pandemi ini, banyak orang Jepang itu memilih untuk hara kiri ya, bunuh diri ya, karena susah ekonomi. Kalau orang Indonesia mungkin gak mati perlahan ya, gak hara kiri gitu ya. Matinya pelan-pelan, diam-diam lagi. Gak diberitakan di TV ya, karena TV itu beritanya cuman, COVID-19 sembuh sekian, mati sekian gitu kan ya. Tapi yang mati diam-diam itu bukan karena COVID ya, tapi gak pernah diberitakan gitu kan. Oke, nah jadi kita lihat di sini, bagaimana pentingnya SDM ini. SDM itu tidak hanya dipandang sebagai unsur produksi, tapi juga sebagai manusia yang memiliki emosi dan keperibadian aktif yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan perusahaan. Karena itu misalnya saya tuh terkagum-kagum ya sama Roma Irama. Kenal kan sama Roma Irama? Kenal ya semuanya? Kenal, Bu. Kenal, Pro. Kenapa soalnya tanya bisa? Kenapa soalnya tanya bisa bertahan bertahun-tahun yang gak pecah gitu? Hebat kan? Ya, tapi pus-pus pecah gitu ya. Terus siapa lagi? Banyaklah yang pecah. Dhani juga pecah gitu ya. Tapi Roma Irama itu bisa ya. Kenal mungkin dia melihat bahwa anggota soneta itu sebagai manusia yang memiliki emosi, keperibadian yang aktif. Bahkan kemarin ada salah satu seniornya yang meninggal, wah semua berduka, begitu ya. Jadi, saya hanya melihat saja, saya tidak kenal secara pribadi, cuma baca saja gitu ya. Dan tentunya SDM ini sudah merupakan sebagai unsur produksi. Nah, HRM, tadi sudah diteritakan ya sama Bu Iman ya. Memang ini merupakan penerapan pendekatan SDM untuk mencapai tujuan perusahaan karyawan. Ini diperkenalkannya baru ya, dekadai tujuan, belum lama gitu kan. Nah, kemudian kita lihat the nature of HRM. Kemudian, what is an HR manager? Nah, tadi sudah dijelasin tuh sama Bu Iman ya, banyak tuh ya. Ada HR specialist gitu ya. Bahkan ada CEO, ada COT, aduh macam-macam tuh istilahnya ya. Chief of Technology, Chief of Organization, Chief of Training, wah macam-macam gitu ya. Nah, semuanya itu berkaitan bagaimana how to manage ya sumber daya manusia ini. Nah, kemudian kita lihat manajemen sumber daya manusia. Karena tadinya kan dibilang manusia itu sifatnya, HR itu sifatnya itu multi-dimensi. Maka, ketika kita mengkaji manajemen sumber daya manusia, kita menggabungkan beberapa bidang ilmu ya. Psikologi, sosiologi, komunikasi ya. Karena didasari oleh suatu konsep bahwa karyawan itu adalah manusia, bukan mesin, dan juga bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Jadi, kalau karyawannya ini cuma dijadikan sebagai sumber daya bisnis, maka yang akan timbul nanti ketidakpuasan kerja ya. Komitmen menjadi lemah, loyalitas menjadi lemah. Nah, bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen SDM yang dalam bahasa Inggris disebut HRD, Human Resource Department, atau orangnya disebut Human Resource Management. Contohnya misalnya, mengapa ini berkembang ada HR-HR ya? Contohnya di IPB saja. IPB itu dulu nggak pernah punya Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur SDM. Sekarang ini punya, gitu. Belum lama ya, baru sekitar 20 tahunan. Kali tadinya tidak, kenapa? IPB semakin besar, semakin besar, semakin banyak ya SDM-nya. Dengan karakteristik yang bermacam-macam, maka diperlukan adanya suatu bagian yang mengelola dan memperhatikan SDM ini. Nah, jadi kita lihat di sini ya, MSDM suatu ilmu, pengaturan hubungan dengan peran SDM. Kemudian pada tadi, Bu Imam juga sudah menyinggung-nyinggung apa yang disebut, dinyatakan oleh Desner, oleh Gary, gitu ya. Ini banyak nih, nanti bisa dilihat ya, apakah yang dimaksud dengan MSDM itu sendiri. Beda-beda, setiap pengarang itu punya definisi yang berbeda-beda, tetapi intinya cuma satu, pengaturan how to manage people, gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di dalam SDM ini sendiri ya, prinsip-prinsip di dalam SDM sendiri ini, yang perlu diperhatikan adalah sistem keterampilan tangan, manajemen ilmiah, hubungan manusia, ilmu perilaku. Nah, dulu ya, ketika teknologi belum berkembang sedemikian hebatnya, ketika orang bekerja itu yang ditanya kamu bisa apa, ya. Kalau bisa nembok ya jadi tukang tembok, ya. Kalau bisa gali jadi tukang gali. Kalau sekarang, keterampilan tangan sudah semakin hebat ya. Sehingga ya orang sudah langsung nanya, sertifikasinya apa yang kamu punya? Sudah langsung. Bahkan ketika Anda lulus nanti dengan kurikulum 2020 itu ya, Anda diharuskan juga, terutama yang doktor itu ya, untuk mengambil mata ajaran-mata ajaran lain yang sifatnya itu menjadi apa? Kampus merdeka, ya merdeka belajar, kampus merdeka, kampus merdeka. Nah, prinsip pendekatan MSDM. Tadi juga Bu Iman sudah menyampaikan ya, selap-slip gitu ya. Karyawan itu merupakan unsur investasi efektif. Kebijakan program dan pelaksanaan harus memuaskan dua pihak, perusahaan dan karyawan. Lingkungan kerja yang positif. Tadi kan ada istilahnya lingkungan kerja, kemudian kepuasan kerja, komitmen, ya itu unsur-unsurnya ya. Nah, lingkungan kerja yang positif ini maksudnya supaya karyawan dapat mengembangkan dan memanfaatkan kehaliannya semaksimal mungkin. Nah, kemudian kita lihat tujuan. Tadi Bu Iman juga sudah melihat ini ya, tujuan manajemen sumber daya. Jadi, bukannya tujuan SDM-nya. Tujuan memanajemen SDM ini satu organisasional, fungsional, sosial, personal. Tadi sudah disinggung oleh Bu Iman ya. Jadi, tidak perlu saya singgung lagi. Tapi tujuan organisasional ini satu nih, ada tiga di sini ya. Ada tiga, kemudian tujuan fungsional mempertahankan ya kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Katanya SDM ini menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Jadi, artinya manajemen ini harus terus diperbaharui, diperbaharui, diperbaharui. Sehingga misalnya dulu ketika saya baru jadi dosen gitu ya, jadi dosen itu baru tamat, langsung suruh ngajar gitu. Kalau sekarang nggak mungkin bisa gitu. Iya kan? Minimal untuk mengajar S2 itu harus dokter. Mengajar S1 itu harus S2. Jadi, semakin lama, semakin tinggi ya, tuntutan kualifikasi dan karakteristik dari SDM ini sesuai dengan apa, periode sisasi dari masyarakat di mana kita berada sekarang ini. Kemudian tujuan sosial. Ini meresponi kebutuhan dan tantangan masyarakat secara efis dan sosial. Dengan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan dalam menggunakan sumber daya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Nah, ini tujuan sosialnya. Jadi, kalau kita lihat misalnya setiap perusahaan termasuk metro, ya pasti punya tujuan sosialnya. Tujuan sosial kita lihat nanti kalau lebaran ya, wah banyak tuh pada menyediakan bus-bus untuk pulang mudik ya. Cuman sekarang nggak bisa ya, karena pandemi ya. Mungkin kita belum bisa mudik ya. Masih stay at home ya, di rumah saja. Kemudian kita lihat di sini tujuan personal. Tujuan personal ini ya bagaimana dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Kemudian tujuan personal harus dipertimbangkan jika paryawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Ini perlu ya, karena kalau tidak dipertimbangkan, sepuasan karyawan dapat menurun, dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Misalnya sekarang ini. Kenapa tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan, ini dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi, itu tergantung dari kebutuhan organisasi. Tujuan fungsional dari organisasi. Sebagai contoh, misalnya kasus saya gitu ya. Saya waktu umur 65 itu sebenarnya udah pensiun, karena belum ada undang-undangnya ya, bahwa profesor pensiun umur 70. Tapi oleh Pak Dekan, oleh Pak Rektor, saya disuruh berjuang tuh gitu ya. Wah, Ida jangan pensiun, harus berjuang. Berjuang gimana? Itu kan boleh diusulkan sampai 70 tahun gitu kan, kalau memenuhi persyaratan 1, 2, 3. Nah, kebetulan Alhamdulillah saya memenuhi persyaratan. Tapi, begitu sudah sampai di meja menteri, cukup panjang itu perjalanannya 1 tahun ya, untuk ngurusnya. Bingung nih, IPB, ya siapa yang mau bayar saya? Begitu kan. Lalu, saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang di kementerian, kemudian dengan teman-teman yang di DPR, itu gampang kah akan ketinggalan diinikan aja undang-undangnya yang dirubah. Sehingga akhirnya keluarlah undang-undang itu per 1 Agustus ya, tahun 2012 ya. Padahal saya bulan September itu 65. Jadi, segar satu bulan ya. Jadi, waktu pas keluar saya tanya, waduh, nanti ini dudet nih ya, gitu ya. Enggak bisa mengejar waktunya. Tapi, ternyata menurut peraturan, kalau DPR sudah kepaluh, maka Presiden menandatangan kapan saja itu jadi soal. Maka, itu berlaku 1 Agustus. Sehingga saya masuk ya, menjadi 70 tahun. Teman-teman juga yang sudah mengurus pensiunnya, karena memang tidak diusulkan oleh IPB untuk ke-70, itu menarik lagi surat pensiunnya, gitu. Nah, kemudian, dipertahankan, dipensiunkan. Dipertahankan nih. Nah, setelah 70 tahun saya pensiun, ya Pak Dekan ngomong lagi sama saya, sama Pak Rektor, bahwa ini jangan pensiun, ya. Nondoy-nya. Enggak boleh pensiun terus nih, gitu kan. Oh, rupanya ada Capman, ya. Capman nomor 2 tahun 2016, itu yang mengatakan, seorang profesor boleh diperpajang, Sampai 79, coba, lama banget, ya. Udah tua banget, ya. Sampai 79, kalau. Nah, ada kalau-nya, gitu ya. Satu, dibutuhkan. Dua, ilmunya itu belum ada yang gantinya, gitu ya. Sehingga akhirnya, saya orang pertama lah di IPB dan juga di Indonesia, ya, yang mendapat nomor induk dosen khusus di kontrak, jadi istilahnya sampai, untuk pertama 5 tahun dulu, 75, nanti ditambah lagi dua tahun, dua tahun. Nah, ini semua adalah tujuan organisasi, tujuan fungsional, tujuan personal, tujuan sosial itu tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Dia bergabung menjadi satu, ya. Satu elemen yang saling sinergi, begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, mungkin Ibu Ain, nih, udah jago, nih, dia, ya. Nah, MSDF, manajemen sumber daya manusia itu menyangkut apa? Ada desain dan implementasi perakcanaan, penyusuran karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir. Ini penting, nih. Ya, kalau pengelolaan karirnya itu mantap, gitu ya. Orang jadi males, ya. Contohnya, misalnya. Di perguruan tinggi itu, untuk menjadi profesor itu sekarang susahnya, Alhamdulillah, ya, gitu ya. Ada di sini yang dosen? Nggak ada. Ada yang dosen nggak? Ada, Bu. Saya, Bu. Di mana? Dosen di mana? Dosen di mana? Bayangkara. Oh, di Bayangkara. Itu Pak Hermanto Sirgar, ya? Iya, Ibu. Rektornya, ya? Iya, betul. Kemudian, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, hubungan ketenaga kerjaan. Sehingga, dulu, perguruan tinggi itu nggak punya, ya. Indeks kinerja dosen nggak punya, ya. Sekarang punya, ya. Sehingga, berdasarkan kinerja itu, ada semacam insentif, ya, untuk dosen-dosen yang memang bekerja lebih baik, ya, dibanding yang lain, ya. Tapi, tentunya, kalau ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Berarti ada ketidakadilan, kan, gitu kan, ya. Sehingga, akhirnya, harus didistribusikan merata, supaya semua dapat insentif. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya HR, gitu, ya. Untuk bisa mengatur itu semua. Nah, kita lihat sekarang isu-isu dalam organisasi. Isu-isu dalam organisasi, ya, yang berkaitan dengan SDM, itu pertama berkaitan dengan faktor usia. Kemudian jenis kelamin. Kemudian status pernikahan. Senioritas, pekerjaan, etnis, pendidikan. Usia, ya, ya, tadi contohnya, ya, yang pensiun 65, yang pensiun 70, yang pensiun 75, gitu, ya. Nah, apakah orang-orang yang sudah sepuh-sepuh ini, bahkan sekarang aja vaksin aja ribut, ya, dengan faktor usia, kan. Ya. Yang divaksin hanya 18 sampai 50, eh, ya, sampai 50, ya, gitu, ya. Tapi kemudian sekarang berkembang. Semua tidak ada apa pengecualian. Sampai yang 60 ke atas juga sekarang harus divaksin, gitu. Kemarin kita disuruh mendaftar, gitu, ya. Pokoknya semua harus mendaftar. Kemudian jenis kelamin. Nah, kita lihat nih di sini contoh-contohnya, ya. Tapi nanti lihat aja nih, hubungan usia, nih, ya, dengan SDM, ya. Katanya kalau orang-orang yang usianya udah lebih tua, gitu, udah lanjut, itu dia punya experience, ya. Specifically, dia udah punya keperhatian yang sangat-sangat spesifik. Kemudian kemampuan mengejudge-nya juga tinggi. Kemudian biasanya etika kerjanya juga kuat. Komitmen juga kuat, ya. Tapi, nah ini, ya, biasanya tenopornya juga tinggi. Absennya juga tinggi karena sakit. Tapi sekarang ini banyak kita melihat orang-orang lansia itu lebih sehat, ya, dibanding yang muda, ya, gitu, ya. Karena makanannya zaman dulu dengan makanan zaman sekarang berbeda, gitu. Jadi, kalau dulu orang peduli lansia, sekarang, kalau dulu orang peduli lansia, sekarang lansia peduli, ya. Jadi, banyak yayasan yang namanya yayasan lansia peduli. Karena mereka ini masih udah tua, tapi masih sehat, punya ekonomi bagus, punya jabatan bagus, lalu bikin organisasi, bahkan menolong orang-orang yang masih muda, ya. Nah, kemudian kita katanya mungkin akan menjadi masalah yang lebih penting selama dekade mendatang, ya. Karena ada keyakinan yang meluas bahwa kinerja pekerjaan seseorang itu akan menurun dengan bertambahnya usia. Nah, ini masih menjadi perdebatan yang hangat. Contohnya, contohnya yang baru, ya, John Biden, ya. John Biden jadi presiden umurnya 70 berapa? 72, ya. Kemudian Mahathir, ya. Berapa umurnya waktu jadi Perdana Menteri, gitu, ya. Tapi kalau di Indonesia, Bung Karno dulu umur 40 tahun udah jadi presiden, ya. Nah, jadi ini tergantung di mana SDM itu berada, pada situasi yang apa, ya. Karena itu akan menentukan, ya, usia itu menjadi hambatan atau tidak menjadi hambatan, gitu. Bahkan ada orang bilang, kalau yang saya tahu di Unilever itu dulu, Unilever itu pensiun 58, ya, hampir semua multinational corporation, itu mereka punya program. Orang-orang yang sudah pensiun ini dipanggil, gitu, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu, gitu. Jadi, apa, sudah mulai memikirkan bahwa ini di sini ada experience, ya, gitu, ya. Nah, kemudian masalah, kenapa nggak terlihatkan? Nah, hubungan sek dengan kinerja, ya. Ini sek jenis kelamin. Jadi, katanya sebenarnya tidak ada, ya, perbedaan penting antara laki-laki dan perempuan. Nanti ini kalau ngambil gender, ya. Kemarin sudah ngambil gender, kan, ya? Sudah, ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Laki-laki dan perempuan. Dapat bagus nggak? Alhamdulillah, A, Ibu. A, semua, ya. Jadi, antara hubungan laki-laki dan perempuan ini dulu orang bilang perempuan lemah, perempuan tidak kuat, perempuan itu kalau bekerjanya. Tapi ternyata dalam berdasarkan perjalanan waktu, ya, ternyata tidak demikian. Ya, justru yang membedakan itu bukannya jenis kelamin, tetapi kompetensinya, motivasinya, skill-nya, knowledge-nya, attitude-nya, value-nya, gitu, ya. Ini pasti rame, ya. Barangkali ada yang tertarik nanti untuk apa, tesis atau disertasinya ke gender, bolehlah, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Kenapa ini? Nah, ini di dalam, di dalam kualitas hidup manusia ini, nanti dicari, ya, dibaca, ya. Dapat dilihat hasil-hasil perhitungan angka Human Development Index, ya. Kemudian Gender Related Development Index, kemudian Gender Empowerment Baser. Ini semua ukuran ini telah dipakai secara internasional dengan tujuan mengevaluasi pembangunan manusia global. Ini tiap tahun diterbitkan, ya, oleh BPS, BAPENAS, UNDP, sebagai HDR, bukan HRD, ya, HDR, Human Development Report, ya, yang menunjukkan kapabilitas, kesetaraan atau ketidaksetaraan peluang perempuan dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik terhadap laki-laki. Nah, kita lihat di sini. Millennium ini, Millennium Development Goals, ya, tahun 2000. Ini merupakan satu komitmen pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. Jadi, di sini ada MDGs, ya, tapi sudah ada 2015, ya, ada yang baru lagi, yang nanti dicari, lah, ya. Kemudian, apa sih yang disebut dengan Millennium MDGs ini, ya. MDGs ini ada 8 tujuan. Nanti silahkan baca, ya, Memberantase Miskinan dan Kelaparan. Jadi, kalau kita ngomongin, kalau kita ngomongin SDM, berarti kita ngomongin tentang masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesetaraan, kematian anak, kesehatan ibu, ya, kemudian mengendalikan HIV, penyakit menular lainnya. Sekarang, tambah nih pandemi, ya, ada si COVID, ya. Jadi, tadi teman saya bilang, itu COVID, kena berasal dari Tiongkok, jadi namanya kok, gitu kan, kalau dari Ejak. Kalau dia berasal dari Sunda, si koronanya ini, maka itu namanya dari Mangfit, katanya. Jadi, tergantung dari mana dia berasal, katanya. Ini mah lucuan aja, ya. Oke, terus berikutnya kita lihat. Ini ada SDGs, ya. Ini The Global Goal for Sustainable Development. Ini silakan ya dicari ya sendiri ya, nanti ya, baca ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ketika kita bicara SDM, sumber daya manusia, kita bicara tentang global commitment, ya, tentang SDM itu sendiri. Kalau kita mau bicara tentang SDM, gimana supaya SDM-nya itu tidak miskin, tidak lapar, jadi sehat, pendidikan bagus, kesecarahan laki dan perempuan sama, ada air bersih, sanitasi bersih, gitu ya, ada clean energy, banyak sekali gini ya, sampai kepada pekerjaan-pekerjaan yang bergensi, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang udah jeblok, gitu ya, misalnya ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ini contohnya nih ya, ada 17 ya, ada 17. Nah, kalau kita bicara tentang HDI, HDI itu difokus pada dimensi ukuran pembangunan manusia, yaitu usia panjang dan hidup sehat, berdiri dan memiliki kehidupan yang layak. Nah, itu mengapa kita dulu ada wajar ya, wajib belajar 9 tahun, kemudian ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Nah, tidak cukup itu saja, maka Undang-Undang Perkahwinan juga itu menyatakan bahwa orang bisa menikah itu kalau usianya sudah 19 tahun, dengan asumsi kalau 19 tahun minimal dia sampai SMA. Tapi itu tidak semudah itu kan, karena untuk sekolah sampai SMA itu saja perlu ekonomi, perlu inkas, perlu banyak macam-macam, gitu ya. Nah, kemudian ini GDI ini diperkenalkan dalam HDR ya, tahun 95 mengukur prestasi dalam dimensi indikator yang sama seperti HDI, tapi itu menggambarkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki. Jadi, misalnya pendidikan tadi ya, salah satu kan pendidikan kesehatan kan di dalam HDI itu kan. Nah, di GDI ini dilihat, oh pendidikan perempuan melaki-laki ternyata bincang, ya. Tidak sama, gitu. Misalnya saja saya kagum-kagum dengan IPB, gitu ya. Dulu ketika saya kuliah di IPB tahun 67, belum pada lahir ya, 67 ya. Saya masuk IPB itu dari 200 mahasiswa di fakultas pertanian itu hanya ada 20 mahasiswanya, siswinya, jadi 10 persen. Nah, dari yang 20 ini, yang lanjut cuma 12, yang lain itu berhenti, gitu ya, nikah, punya anak, bla bla bla, gitu ya. Padahal saya juga nikah, tapi punya anak, tapi tetap sekolah, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang, justru 70 persen ya, mahasiswa di IPB itu adalah perempuan. Kenapa ini? Kan gitu kan, ya. Jadi, kalau kita lihat di SD itu, levelnya laki dan perempuan sama. SMP perempuan mulai turun, SMA juga mulai turun, tapi begitu udah jadi mahasiswa, itu justru perempuan itu sudah tersaring ya. Hebat, gitu. Jadi, kalau kita lihat, pelantikan di IPB saja, dari 10 mahasiswa yang mendapat kum laut, maka 8 itu adalah perempuan. Ya, 2 laki-laki. Ya, tahu, ini bisa dijadikan studi ya, gitu ya. Nah, kemudian gender empowerment, measure, ya. Mengfokus pada ketidaksetaraan gender dalam area pokok, dari partisipasi ekonomi, politik, dan pengambil keputusan. Jadi, jam ini mengumumkakan apakah perempuan mengambil bagian aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nanti mungkin ada bukunya yang bagus nih ya, kalau ada yang bisa dapat, ya saya sedang pesan, tapi belum sampai nih. Jalan terjal perempuan dalam politik. Nah, gitu ya. Ini bagaimana, walaupun sudah ada affirmative action 30 persen perempuan di politik, tapi ternyata kita dari pemilu ke pemilu, nggak bisa dapat 30 persen tuh keterwakilan perempuan di DPR ya. Ya, dapatnya hanya 18 persen saja gitu. Nah, ini semuanya dapat dilihat dari empat dimensi ini ya. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kemudian, kita lihat di sini, ya hubungan penikahan dengan kinerja. Apa tuh? Katanya pegawai yang menikah cenderung cepat merasa puas dalam pekerjaannya dibanding pekerja yang belum menikah. Dikarenakan rasa tanggung jawab yang besar untuk menghidupi keluarga. Tapi ini tergantung. Jenis pekerjaannya di mana. Kalau di bank yang saya tahu dulu, kalau baru bekerja di bank itu dua tahun tidak boleh menikah ya. Tapi sekarang udah turun jadi satu tahun. Nggak tahu kalau di metro gitu ya. Tapi biasanya kalau di metro itu, untuk orang-orang lapangan itu biasanya lebih banyak laki-laki. Walaupun sekarang saya lihat sudah banyak juga ada perempuan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini hubungan pernikahan ya. Kenapa nggak mau jalan ini? Kemudian senioritas ya. Senioritas ini jika didefinisikan sebagai waktu lamanya seseorang pada suatu pekerjaan, maka dapat dikatakan bahwa bukti terbaru menunjukkan adanya hubungan positif antara senioritas dan produktivitas pekerjaan. Jadi katanya orang yang sudah lanjut usia itu tetap bersemangat. Orang yang muda itu tetap berproduksi gitu ya. Nah, jadi masa jabatan ini juga menjadi asat perkiraan yang layak atas produktivitas karyawan. Jadi kita lihat misalnya Presiden Amerika ya. Baru satu-satunya nih Presiden Amerika yang cuma satu periode ya. Yang lainnya dua periode. Mudah-mudahan ya kalau Presiden kita dua periode-dua periode kecuali Ibu Mega yang satu periode. Kemudian Pak Habibie tidak habis. Kalau Pak Harto berapa 32 tahun. Bung Karno 25 tahun gitu ya. Kata nih Pak Jokowi apa mau tiga periode atau tidak kita nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan hubungan antara pekerjaan dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini bisa dilihat dari bidang pembangunan pertanian, industri, wira usaha, perdagangan, UMKM gitu ya. Nah, kalau dalam area pandemi sekarang ini maka kelihatannya yang paling berkembang ini adalah pertanian. Kemudian wira usaha ini entrepreneur atau social entrepreneur ini atau UMKM terutama ibu-ibu ya dengan apa online online apa pekerjanya itu jualan ya itu sekarang jadi lebih utama dibanding misalnya industri. Industri banyak yang bangkrut ya. Perdagangan juga banyak yang bangkrut ya. Semua karena bidang pekerjaan memiliki persyaratan berbeda begitu kan. Nah, tapi dalam pandemi ini menjadi sangat spesifik ya persoalannya menjadi lain lagi gitu kan. Oke. Nah, terus kita lihat yang berikutnya adalah hubungan SDM dengan pendidikan. Pendidikan formal, non-formal menentukan kompetensi ya pengembangan sumber daya manusia yang berbeda ya. Jadi pendidikan formal. Kemudian jenis pekerjaan yang ditukuni juga berbeda antara penjenjang pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan non-formal latihan. Jadi sekarang ini banyak apa bukan banyak sih ada beberapa multinational corporation yang sudah tidak memerlukan ijazah ya dari pekerjaannya. Yang penting dia bisa apa gitu. Sehingga disini bidang-bidang sertifikasi nanti menjadi penting gitu. Ya orang nggak perlu sekolah tinggi-tinggi lagi gitu ya. Karena sudah sampai disini ada yang mau tanya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.